Bagaimana caranya Ganjar bisa melawan Pak Jokowi? Come on! Dia ini kan gak ada sebenarnya, kan dia dibesarkan Pak Jokowi Tapi kan sekarang lawan politiknya akan mengatakan kenapa presiden ikut campur Loh bukan Loh? Iya Enggak ada, ikut campur itu begini Penting dari awal itu, tau pintu masuk dan tau pintu keluar Itu yang Anies Baswedan dan Ganjar, Mahfud, Anies Mohimin gak tau dari awal Dia cuman ngerti pintu masuk, dia gak tau pintu keluarnya 54321, and close the door Dorma Fari, terima kasih loh udah mau datang Karena, karena gini, karena saya banyak undang-undang pejabat-pejabat Saya pikir nih, pada saat mau pemilu kampanye Pasti calon-calon preside, wakil, atau pejabat-pejabat tuh pasti rebutan datang Ternyata, susah sekali, gak ada yang mau kesini, Bang Jadi gimana ya, saya bingung Terus katanya, nanti saya membela satu pihak Ya kan ada yang lain, di chat, tidak dijawab Padahal saya kenal-kenal semua gitu Makanya, ada Bang Fahri nih, wah ini oke Saya tunggu tanya, banyak sekali pelajaran sama Bang Fahri Contohnya nih Bang, ini menteri-menteri katanya mau pada mundur Pak Mahfud kemarin mundur Ya kan, Pak Mahfud mundur nih Terus, apa yang terjadi? Apakah Pak Mahfud mundur itu mengubah sesuatu? Atau akan merubah? Apa gak telat mundurnya? Mundurnya bukannya harusnya dari dulu? Atau, apa yang terjadi nih Bang sekarang? Kok jadi peta politiknya? Kalau dulu kan jelas isunya, jelas isu kanan dan kiri Kalau sekarang nih apa isunya nih Bang? Saya kira ya, banyak orang terperangkap dalam sistem Jadi itu, sebenarnya itu tesis lama saya itu Jadi Pak Mahfud itu dulu kan ketua MK Dia pernah di DPR juga sama saya Waktu dia menjadi Menko Polkam Itu kan dia sebenarnya sudah menjadi korban dari satu sistem Anda ingatkan waktu itu dia pakai baju putih Terus menunggu di seberang Yang mau jadi wakil? Menunggu di seberang Sudah bicara sama media bahwa saya akan dijadikan wakil sama Pak Jokowi Sudah ngomong ke media Sudah panjang ceritanya Saya sudah pakai baju Ternyata kan gak jadi Dan kemudian dia dipilih menjadi Menko Polkam Sebenarnya itu, kalau saya ya Saya harus tahu tuh Kenapa saya menjadi korban dari sistem yang kayak begini Saya masih gak ngerti ini, korban gimana nih? Saya kelasifikasi dulu nih Saya kenal Pak Mahfud Menurut saya oke, orang baik Ya tapi dia gak ngerti Gak ngerti ya Jadi ini di adek Saya ini mendengar dari guru-guru saya ya Terutama ini Ketua Umum Gelora ini kan Seorang Kiai ya Seorang ulama ya Seorang yang sangat paham agama gitu Jadi dia bilang Ulama itu adalah nasehat Jangan masuk pintu yang kamu gak tahu pintu keluarnya Apa bedanya dengan jadi wakil presiden? Kalau jadi wakil presiden juga masuk pintu Enggak, itu orang kan punya ujian masing-masing Tapi ini kan kita bicara Profesor Mahfud MD, ahli hukum Harusnya kalau pada waktu itu Kenapa ini bisa terjadi pada saya? Karena sistemnya penuh spekulasi Tangga orang menuju kekuasaan itu penuh insiden Sebenarnya dalam politik yang sehat Insiden itu harus dikurangi Karena itulah kita siapkan satu sistem Mekanisme Kenapa orang bisa di situ? Nah pikiran saya Waktu Pak Mahfud jadi Menko Paul Hukam Dia akan kejar ini I will fix this system Supaya kalau satu hari Saya berada dalam satu posisi Saya gak akan lagi dijebak oleh sistem itu Nah sistem itu misalnya Yang saya sering ulang-ulang nih Yang pertama adalah Keanggotaan partai Dia bukan anggota partai Ya kan? Jadi kalau kita itu bukan anggota partai Satu dari problem inti yang Apa namanya? Yang penting adalah bahwa Menjadi seorang pejabat Dalam sistem demokrasi Anda harus terafiliasi dengan power tertentu Yang menyebabkan Anda berhak Mendapatkan porsi itu Berarti kalau gak anggota partai gak bisa? Ya atau afiliasi itu lain Anda adalah tokoh besar Anda adalah orang yang Itu pun gak jelas tangganya kan? Karena Anda gak punya forum Forum resminya Kalau Anda anggota partai Misalnya ketua partai Saya kayak saya Saya jelek-jelek gini Ikut menentukan Gibran Ya karena ada di partai Saya adalah pimpinan partai Jadi waktu musyawarah Saya ikut bicara Tapi kalau Anda enggak Akhirnya kan Anda Nah itu maksud saya Kenapa enggak? Sistem ini difikskan oleh beliau Memfikskan sistem partai politik Sistem pemilu Dua hal ini paling tidak Pertarungan pemilu Dua hal ini paling tidak harus difiksinya Terjebaknya? Terjebak Nah akhirnya Dia menunggu Ya kan Dang-dang-dang-dang-dang-dang Dia enggak ada Enggak ada rencana Saya tarik dikit ya Kan enggak ada rencana Kan itu yang saya bilang Sebenarnya banyak yang jadi korban loh Kan yang ada rencana ini namanya Prabowo Dia keluar dari militer Dia jadi pengusaha Setelah itu dia bikin partai Serius nih Dia bikin tangga-tangganya kan Nyalon kalah Maju lagi Pertanyaannya kenapa Prabowo bisa tetap maju Karena dia punya partai Dia punya modal Dan dia tahu sistem ini Karena sistem ini pakai Meski Prabowo enggak setuju threshold ya Tapi dia tahu ini ada sistem Jadi satunya cara jalannya harus begitu? Iya dong Anis-anis enggak punya partai Itu dia spekulasi kan Sekarang kan dia juga Ini nih ya Lihat nih Prabowo enggak Ini udah naik nih Nah yang lain tiba-tiba Dari samping tuk masuk Dalam pertarungan ini Jatuh bos Enggak jatuh lewat tangga kawan itu Jatuh tertimpa tangga itu Sakit itu bos Karena itu tadi Satu politik Harusnya ada tangganya Ada sistemnya Yang lain tidak pakai tangga Nah sekarang nih Ini kita lanjutkan Menjawab pertanyaan Iya Pak Mahfud dulu nih Pak Mahfud dulu nih Pak Mahfud Tiba-tiba di ujung Tetetetet Mahfud aja Tep dia masuk Dia enggak pernah bikin kalkulasi Kenapa Ganjar melorot Kenapa Pak Jokowi kemudian pecah dari Ganjar Kan dia enggak bikin itu kan Akhirnya Kenapa saya Akhirnya jadi berbeda Pak Jokowi Dia enggak pasang sikap dari awal Karena enggak pernah kepikiran Bakal masuk Enggak pernah kepikiran Dan dia itu loyal kepada Pak Jokowi Hampir Siapa loyal Pak Mahfud Pak Mahfud Loyal pada Pak Jokowi Loyal pada Pak Jokowi Dan tidak pernah bicara Ganjil tentang Pak Jokowi Semasa dia menjadi pejabat Dia adalah pembela Pak Jokowi Habis-habis Tiba-tiba 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 ngomongnya lain Duh Salahkan polisi Salahkan TNI Salah sistem semua Duh you are On the top of this system Anda kan harusnya Yang bertanggung jawab Atas sistem itu Kok tiba-tiba sistem yang Anda selama ini bangun Atau Anda ada dalam pengawasannya Kok tiba-tiba jadi rusak Saya bisa jawab ya Kan namanya orang ngampahnya Harus ada Harus ada Harus ada yang dipertahankan Harus ada yang disalahkan Harus begitu dong Kamar ngampahnya Itulah rusak jadinya gitu loh Itu yang diganjil Dilihat orang Makanya akhirnya berhenti Supaya bisa bebas bicara Menjadi tidak konsisten Tapi itu udah telat Pos Harusnya dari awal Kalau mau Ya dari awal Dia niat maju Kalau saya jadi Pak Mabut Mohon maaf ya Saya bilang Pak Jokowi Pak terima kasih Pak Atau diajak Bumega Bumega saya terima kasih Saya merasa Jabatan Mekopolkam ini Adalah akhir buat saya Karena Ini tidak saya rencanakan Dan karena itulah Saya terima kasih Saya gak bisa dalam Pertarungan lainnya Apalagi kalau tiba-tiba Di tengah jalan Saya harus Maksudnya Bang Fahri ini nolak Iya dong Bagaimana caranya Ganjar Bisa melawan Pak Jokowi Come on Dia ini kan gak ada Sebenarnya kan dia dibesarkan Pak Jokowi Apa namanya Apa namanya Tapi kan Ganjar Tapi kan Ganjar punya backup Partai yang luar biasa Iya makanya itu tadi Karena tangga ini gak jelas ya Rambutnya putih Kode-kode yang akan dipen Iya udah diangkat Pak Jokowi Saya tahu Dek PDIP belum setuju loh Belum setuju Belum setuju Rambutnya putih Iya kan Terus suruh Apa namanya PSI bikin Dukung Ganjar jadi presiden Ngamuk PDIP Apa-apaan sih ini Partai gak jelas Katanya gitu Taruh sama si Yeni Ngamuk orang Gambar dimana Seluruh Indonesia bos Projo Kasih kode Rambut putih Dalam sidang Projo Wah orang bilang Pak Jokowi akan bersama Ganjar Tung-tung-tung Naik surveinya Ganjar Ganjar suruh Dia kira ini dia Memang dia kan Enggak Pak Jokowi Iya maksudnya Pak Jokowi Mau itu gabung dengan Pak Prabowo Itu dia kan gak ada sistemnya kan Iya kan Ini kan Dia Berada dalam satu situ Itu yang saya bilang ya Partai politik Kesalahan sistemnya adalah Surrender dengan survei Dalam Apa namanya Sistem yang baik Kaderisasi Nominasi Survei Electability Oke Ini gak Survei dulu Terus partai mengalah semua Eh kamu Kader-kadermu mengalah ya Karena ini surveinya tinggi It's wrong Dalam demokrasi itu Kaderisasi Nominasi Jadi tangga itu tadi kan Tangga itu Nah karena tangga itu Harusnya diperbaiki Semua jadi korban Pak Mahfud jadi korban Ganjar dari korban Anies jadi korban Muhaymin jadi korban Kenapa 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 Partai itu Memilih Pak Mahfud Kan pasti ada Perhitungan positif Gak mungkin dong Ya tapi kan Apa Spekulasi kan Seperti juga Orang spekulasi Seolah-olah Kenapa Pak Prabowo Milih Gibran kan Tapi maksud saya Kan kita bicara Akhirnya Pak Mahfud Dipenuhi oleh Satu situasi Dimana Dia Kena Atau menjadi korban Dari ketidakpastian Yang dia Ijinkan berada Dalam sistem politik Kenapa Pak Mahfud mau Ya itu yang saya Gak tahu Kalau saya jadi dia Saya akan bilang begitu Cukup sudah Pak Saya sudah disini Silahkan yang lain Berkompetisi Saya akan mengantarkan Dan loyal kepada Pak Jokowi Sampai akhir Karena sudah 4 tahun Saya bersama Pak Jokowi Dan saya ikut Membuat sistem Untuk Pak Jokowi Dan saya akan Tuntaskan 5 tahun bekerja Habis itu saya akan Ajar Misalnya kayak begitu Tapi kemudian Tiba-tiba Last minute Ganjar dipaksa Oposan kepada Pak Jokowi Come on Ganjar Dalam 10 tahun 15 tahun ini Kapan Anda pernah Ngomong negatif Tentang Pak Jokowi Kapan Gak pernah Even single word Gak pernah Pak Mahfud juga demikian Dalam 5 tahun Hampir 5 tahun ini Kapan ngomong negatif Tentang Apa namanya Pak Jokowi Kapan menilai buruk Ini pemerintah Saya ngeliat Ini yang pusing Kan kalau settingnya Kan gini Ini saya cerita Cerita The logic of ideas Saya itu Melihat Setelah Krisis 2014-2019 Kan dengan teman-teman Kan dengan teman-teman kan Waduh Ini sistemnya kok Kayak gini ya Kok bisa sistem ini Mengajukan Cuma dua orang Out of the blue Tiba-tiba dua orang ini Atau empat orang Kita harus berpihak Kepada salah satunya Padahal dalam sistem demokrasi yang sehat Tangga pemihakan itu adalah Partai dan ideologinya Kemudian apa Ideologinya terlebih dahulu Kemudian partai dan jaringannya Barulah orangnya gitu Tiba-tiba kita ini Tuk-tuk-tuk-tuk Tiba-tiba muncul Karena resultat itu Saya bilang ini Berbahaya gitu Karena itulah Sekali lagi pemilu Kita bikin 2024 Kalau bisa Peaceful transition Caranya adalah Yang kemarin bertengkar Itu harus bersatu Bersatulah Pak Prabowo Dan Pak Jokowi Benar jadi kan Iya kan Dan itu terjadi Fikiran saya waktu itu Kabinet Dikumpulin sama Pak Jokowi Sampai terakhir Karena yang di luar kabinet itu Demokrat sama PKS gak cukup Gitu loh Tapi kumpulin aja dulu Sampai last minute Nah 10 tahun Pak Jokowi Bekerja Menunjukkan bahwa Kita ini kabinet ini Ada gagasannya Ada gagasannya Ada kerjanya Ada juga orang-orangnya Kebetulan pimpinan partai Aja juga disitu Kemudian kita ngomong Pak Jokowi Pak tahan kabinetnya Pak Biarin aja terus Sampai terakhir Bagus juga nih Koalisi besar Akhirnya ngomong Koalisi besar kan Eh tiba-tiba Teng Nasdem Sama Pak Surya keluar Dukung Pak Nisbas Wedan Saya tanya Pak Jokowi Pak Itu Kesepakatan kabinet gak Saya tanya kan Saya khawatir Jangannya memang Kesepakatan kabinet gitu loh Dia bilang enggak Ya udah bagus Pak Ini Besar kan Pikiran saya sih Kalau ada yang pergi Satu Coba 20% Jadi 80% masih disini nih Kan Pak Jokowi Dengan Pak Prabowo tuh Harusnya 100% Karena dua kali pemilu kan 4753 4555 Nah Enggak ada yang Oh bagus Pak Tahan terus Tahan terus nih Tiba-tiba Teng keluar satu lagi Saya bilang Tahan Pak Sebagai koalisi Karena dalam sistem ini Yang saya sendiri Ingin memperbaiki Sistem ini nanti Karena dalam sistem ini Tidak ada yang relevan Kecuali Melawan Atau bersama Jadi intinya awalnya Pak Prabowo dan Pak Ganjar Mau dijadikan satu Iya kan Jadi satu Loh itu kan maunya Pak Jokowi Siapa yang jadi presiden Pak Prabowo dong Kan dia koalisinya Paling besar Gitu Kan Pak Prabowo Tangganya juga Gimana sih Iya kan Umur tangga Popularitas Koalisi Kan dia Paling ini Paling real Sekarang kalau udah pecah tiga Gimana dong Nah ini kan pecah tiga kan Pecah tiga nih Saya bilang Pak Tetap di tengah Dan gagasannya Tetap merupakan Bagian dari kabinet Inilah yang menyebabkan Pak Jokowi Memimpin Kenapa Dia bagian dari kabinet Pak Prabowo mengatakan Kami tidak malu Untuk mengatakan Kami adalah timnya Pak Jokowi Kami adalah koalisi Indonesia Tapi kan sekarang diserang lagi Pak Nah kan Diserang bahwa Kenapa presiden Dari kucawe-cawe It's okay Jadi ini adalah Bagian dari penyebab Ketian apa namanya Tadi Jebakan sistem itu tadi kan Akhirnya Apa yang terjadi Ya Kalau kemarin misalnya PDP tidak keluar gitu ya Pemilunya akan sederhana sekali 80-20 Ya itu beres Ya kan Gampang kan gitu Tapi karena keluar Saya bilang Tahan yang tengah Jadi ini tengah nih Yang keluar pertama kanan Yang keluar kedua kiri Itulah yang bertarung di 2014-2019 Ya Yang ini punya gagasan baru Stop politik aliran Mari kita bersatu Hadapi masa depan 2045 Indonesia maju Indonesia emas Pindah IKN Kereta api cepat Beres Beres Tapi kan sekarang Lawan politiknya Akan mengatakan Kenapa presiden Ikut campur Loh bukan Loh Iya Enggak ada Ikut campur itu begini Pak Jokowi Dan Pak Prabowo Rekonsiliasi Ya Itu fakta kan Oke Misalnya Anda Apa Ya ini Dianggap dekat Dengan seseorang Dan sebagainya Itu kan namanya Rekonsiliasi kan begitu Struktural Non-struktural Tetap dianggap dekatkan gitu Sampai akhir Pasti orang menganggap Bahwa Anda itu Memang Masih dekat Dan karena ini adalah Politik pemerintahan Pak Prabowo mengatakan Kami adalah timnya Pak Jokowi Gak ada yang salah Dengan itu Pak Jokowi kemudian Mengatakan Oh saya senang Karena ada pemimpin Yang akan meneruskan Apa yang saya sudah lakukan Yaudah itu kan Afirmasi Gak ada yang salah Gak ada yang salah Afirmasi Ya itu Lebih dari ada Itu pun sebenarnya Gak ada salah Dengan anaknya masuk pula Nah itu dia kan Nah tadi Ganjar kan gagal Di rapat Saya ini ya Peserta rapat koalisi Jadi saya ini bukan Ngarang-ngarang gitu ya Dalam rapat koalisi kan Masuk nama-nama Peranglah di dalam Sampai Pak Prabowo Satu rapat Begini aja deh Teman-teman tulis aja Maunya sebenarnya siapa sih Tulis di kertas Nanti saya baca Nanti saya akan pertimbangkan Karena setelah perdebatan Tentunya Sudah keluar semua Tau gak Yang bulat tuh Gibran Yang bulat tuh Gibran Iya Oke Itu loh Oke saya mau nanya nih Iya Bener gak Gosipnya bahwa Kalau bisa PDI dapet Gibran PDI juga mau Gibran Memang udah ngomong Kan itu pernyataannya Di ujung kan Jadi artinya Gibran pun Sebenarnya Kalau gak di Pak Prabowo Di ganjar Bukan Direbutkan Karena dia di Pak Prabowo Yang sebelahnya marah Iya Karena dia juga pengen Karena sempat disebutkan Iya Cuman Gibran kan cuma satu Kan gak mungkin juga PDI dengan PDI Ini kan Gibran PDI Itu kan lucunya kan Maksud saya kan PDI pernah mengatakan Bener gak sih Mengatakan bahwa Kalau misalnya Salah satu contoh Wakil Presidennya Gibran gitu Untuk PDI Iya Tapi karena gak dapet Jadi masalah besar Bukan gak dapet Bagi mereka kan masalah Masa PDI PDI dengan PDI Kalau dengan Pak Prabowo Kan sempurna Makanya Gibran kan gak mau keluar Dari PDI tadinya kan Karena kalau Prabowo Dengan PDI Akhirnya ganjar Misalnya mundur Udah Mas Gibran aja Mau wakili PDI Sempurna Siapa? Gak mau keluar Sampai sekarang dia gak mau keluar Belum kan? Enggak Gak mau keluar kan? Belum keluar kan? Iya Boleh begitu Dia harusnya PDI Gak ada aturannya Itu yang saya bilang Kalau mau dibikin aturannya Pak Mahfud yang tahu Menjawab dari awal Nah karena gak ada aturannya Makanya bisa Gak ada aturannya Makanya bisa Gitu loh Iya kan? Ini yang saya bilang Jebakan sistem Gitu loh Nah kenapa Gibrannya Diperebutkan? Gak diperebutkan sih Sebenarnya Ada yang pura-pura Ya kan? Karena tetap ingin merasa Bahwa Apapun Gibran ini Karena anak biologinya Pak Jokowi Pasti akan menyebabkan Pak Jokowi Terasa dekat Dengan mereka Ya itu Latura Kan itu harusnya diomongin Ya kan? Pak Jokowi Misalnya nih Ini sebenarnya Mas Gibran nih Mau dimajukan Atau tidak Gitu Kalau mau dimajukan Dengan PDIP aja Kan gak mungkin Ada omongan itu juga Masa Ganjar PDIP Gibran PDIP Nanti disoler oleh Parti lain Pasti kalah lah Gitu Oke Kan sulit gitu Nah tapi di koalisi Indonesia Maju ini Kita berdebat Setelah berdebat Kesimpulannya Mis Gibran Ini akan bisa Menjaga Ya Rekonsiliasi itu Sampai di ujung Karena tesisnya Rekonsiliasi Tesisnya kita Menghadapi krisis Sukses Menghadapi Apa namanya Global Apa Krisis juga Sukses Covid juga Covid sukses Ya kita terusin dong Itu ceritanya Nah kalau menteri-menteri ini Pada berhenti Kan rencananya gitu Katanya Ahok berhenti dari BUMN Ya Samafud berhenti Mempengaruhi Kan pertanyaannya gini Ya Seolah-olah nih ya Seolah-olah Ini adalah Conflik of interest Oke Seolah-olah kan Faktanya masih banyak ya Conflik of interest Emangnya yang Kampanye itu Cuman kandidat Semua menteri Ikut kampanye Kemarin Di acara PDP Para menteri Padahal lagi kampanye Disitu semuanya Ada disitu semuanya Sebaris Jadi ini bukan Isu Conflik of interest dong Masa Saya Gak boleh Conflik of interest Sebagai kandidat Terus tim sukses saya Menteri-menteri lain Boleh Conflik of interest Iya kan Jadi apa ini sebenarnya Itu tadi Jebakan sistem Dia gak ngerti Caranya untuk Tetap berada disitu Apa untuk ini Untuk meminta Pak Prabowo Dan Gibran Keluar Dan Caimin Keluar dari sistem juga Ya Bagaimana cara mintanya Dengan Dengan mengatakan Bahwa kalau saya keluar Artinya yang lain Harus keluar Ya gak bisa juga Tapi menteri-menteri lain Dia juga gak keluar Kan makanya saya bilang kan Kalau dari awal nih ya Kita clear Memandang sistem ini ya Dalam ketimpangan Yang ada Seperti sekarang Dan Pak Mahfud Sebagai guru besarnya Disini Kalau dia clear nih ya Kan dia harus bikin Nama daripada Pertarungan ini Ini pertarungan Between Who and who Threshold 20% Itu membuat pertarungan ini Dari awal Memang bukanlah Pertarungan ideologis Tapi pertarungan Kongsi tiket Kebetulan Kongsi tiket Yang paling sempurna Adalah yang Mengatakan bahwa Kami akan Meneruskan Kerjaan yang sudah Dilakukan oleh Pak Jokowi Dan bahkan Pemimpin sebelumnya Anies Baswedan datang Dia bilang perubahan Bingung Waktu dia lihat di belakang Dua dari tiga Sponsornya Masih ada dalam kabinet Dislowkan itu Dia bilang perubahan itu Dislowkan Ini masih ada Udah gitu yang Di dalam kabinet ini Bermasalah lagi Bingung Akhirnya antara perubahan Dengan apa ini Bingung Sampai sekarang Masih disitu Partai-partainya bilang Kami akan mendukung Pak Jokowi Sampai akhir Ini ngomongnya nih Anda bilang Mau dukung Pak Jokowi Sampai akhir Tapi calon Anda Saban hari Mengkritik Yang Anda akan dukung Sampai akhir ini Jadi ini logika Yang publik Bingung Satu Sampai hari ini Ini masih bingung Karena begitu Dia lihat ke belakang I'm still there I'm still here The cabinet Gitu loh Menteri-menteri saya Masih hadir dalam Rapat kabinet Yang saya serang Kebijakannya tiap hari Oleh kandidat ini Itu juga yang aneh Terjadi pada Caimin Dia di dalam kabinet Dia pernah jadi Menteri disitu Menteri-menterinya Banyak disitu Dia serang Setiap hari So ini kan Mesti ada kelaminnya dong Pertarungan kita ini Pertarungan ini Gak jelas Itu juga yang terjadi Yang paling parah Terjadi pada Pak Ganjar Saya dibesarkan oleh Pak Jokowi Saya sudah puji Pak Jokowi Selama ini Sama Pak Mahfud juga Sekarang tiba-tiba Saya harus nyerang Pak Jokowi Sampai debat terakhir Mesti menyerang Jokowi Kan orang nanya loh Kenapa ente Nyerang orang yang selama Kan bernegara ini Tidak boleh Menjadi perceraian Seorang laki-laki Dan perempuan Yang Gara-gara kecewa Terus dia Udah tidur Udah bikin anak Segala macam Itu orang brengsek Memang gak ada bayinya Dia bilang begitu Tapi kan alasan Anaknya sembilan Tapi kan alasannya Adalah bahwa Karena Wah ini jadi Keluarga dinasti Jadi Presiden tidak pernah Mau Turun Kan ya begitu Itu kan jadi kekuatan Alasan itu kan Yang argumennya Lemah gitu loh Dibikin-bikin Bagaimana ngomong Dinasti hari gini Sekarang putusan Mahkamah Konstitusi Jelas semua natural Sekarang si Almas itu Anak muda itu Degugat Gibran Gara-gara gak berterima kasih Ya jelas Itu artinya Kan itu natural Itu komedi banget Tapi ya Ya memang Bener juga Si anak itu Mungkin Sialan juga ya Gue Gak nyangka Orang ini tiba-tiba Ngambil manfaat Dari gugatan gue Tapi kok gak dapet apa-apa Itu artinya natural Bukan Sewa-sewaan Gitu loh Nah jadi Kalau menurut saya Tadi karena Kembali ke pertanyaan Pertamanya itu Kenapa ini Fenomena Mundurnya Menteri Dan sebagainya itu Menjadi Tidak dianggap Serius oleh rakyat Karena mereka sendiri Gak serius Tapi jadi gak gede juga Ya makanya gak Mereka juga gak serius kok Nah makanya saya bilang tadi kan Harusnya nih ya Knowing bahwa Sistem ini ada masalah Tapi begitu Anies Baswedan Diumumkan Paling tidak nih Nasdem Dan PKB Cabot semua Dan bikin Pengumuman Oh itu kalau dari awal Oh iya dong Harusnya kan Pendekar Karena platform kita adalah Melawan yang Betul Existing Ruling Kabinet dengan Opposition Sekarang kami putuskan Kami oposisi Dan menentang Semua kebijakan Sebenarnya memungkinkan Pada saat Untuk melakukan itu Memungkinkan dong Harusnya memungkinkan dong Anies keluar Sorry Sorry bukan Anies Tapi tim-tim dari mereka Semuanya keluar Terus langsung oposisi Langsung perubahan Itu memungkinkan Itu yang harusnya Memungkinkan Itu yang saya minta Yang tidak memungkinkan kan Ketika ganjar Ganjar juga Makanya kan begini Bisa begitu Keluar semuanya Itu problemnya kan Pilihan ini kan Ini kan menjebak Jadi Politik akhirnya Seperti main catur Ada skaksternya bos Di Indonesia ini Saya kira PDIP dan ganjar itu Dalam skakster Dan paling berat Kesulitan bergerak Mau opos terhadap Jokowi Terlalu cinta selama ini Terlalu banyak memuji Dan juga terlalu banyak Manfaatnya juga kan Pak Jokowi selama ini PDIP menjadi Partai terbesar Dalam dua kali pemilu Jasanya Pak Jokowi Gak kecil Bagaimana cara kita Nyerang orang ini Orang jasanya Kepada partai juga Gak kecil Nah kesulitan itulah Menyebabkan ganjar Turunnya tambah Paling banyak Dan sekarang Turunnya karena Imbasnya ke PDIP Karena kesulitan Posisi Saya terus terang Itu kalimat Yang saya katakan Di awal tadi Tahu pintu masuk Tahu pintu keluar Itu paling penting Dalam politik Membaca sistem itu Kalau tidak sempurna Ini nanti akan Akibatnya gini Berarti Bang Fahri sendiri Pernah berada Di dalam sistem yang Tidak sempurna Oh iya Apa boleh buat Dan kita kan Aku kan Judicial review kan Threshold kan Kan waktu itu Teori saya kan Harusnya Di putaran pertama Semua orang boleh maju dulu Partai baru Partai apa Suruh maju aja Orang Aceh Orang Papua Suruh maju aja Ntar di putaran kedua Baru Popular vote Tapi yang awal ini Jadi kesempatan Kesempatan sama dulu Baru real Kelihatan Apa gagasannya Ide nya Partai apa yang mendukung Jadi intinya Kalau mau jadi pejabat Kalau tidak punya kendaraan Tidak bisa jadi pejabat Ya kalau menjadi Terutama Elected official Pejabat yang dipilih Tapi kalau pejabat Suruh jadi menteri Atau apa Ya silahkan aja Karena itu kan Dapat berbasis Kepada profesionalitas Ya Tapi sekarang Pertanyaan saya Ngaruh Ini kan mereka pasti akan Akan menggembar Gemborkannya kan Pasti masalahnya Gibran 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 terus kan Yang tadi yang kita udah bahas nih Gibran Terus apalagi DKKP Dia ngomong bahwa Ada peringatan keras Ketua KPU Gak ada urusannya Gak ada urusannya Gak ada urusannya sama Gibran dong Oh ya tapi kan Itu kan karena Pelaporan etik Terkait dengan pencalonan Gibran jadi Wakil Presiden Enggak Enggak terkait dengan Pencalonan Gibran Itu administrasi aja Soal etik itu Ini kenapa sih Etik 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 Kayaknya dari kemarin Ngomongnya etik 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 Memang itu senjata orang Untuk Apa namanya Melihat lubang-lubang yang ada Tapi secara hukum Itu gak ada Gak ada problem sama sekali Gak akan ada yang bisa Membatalkan Sesuatu yang sudah berjalan Very strong Gitu Terlalu kuat Gitu Ya Itu yang saya bilang tadi Ya mohon maaf ya Saya kan banyak analisis Tentang Kesalahan kanan Kesalahan kiri Kesalahan posisi Dari awal Kemudian Kesalahan Apa namanya Konsep dari awal Gitu Kemudian Kesalahan metode Dan sekarang Kesalahan finishing Kesalahan finishing Iya Jadi Ya apa namanya Bingung gitu loh Ya Jadi kan Anda kan Kalau Anda pernah Bertarung ya Dengan orang gitu Omdet ya Baik Pertarungan fisik Atau pertarungan Bisa apa Kan kadang-kadang Ada musuh kita yang Kok kayak kita Gak tahu Cara menghadapinya Sebenarnya gitu Karena kita yang salah Kita salah posisi Itu yang terjadi Dengan Anies dan Ganjar Oke Di salah posisi Dari awal Tapi enemy of your enemy Is your friend Akhirnya kan Dan itu menjadi aneh Nah mungkin gak Ekstrim kiri Ekstrim kanan Mungkin gak Tiba-tiba gabung Mungkin gak Publik bilang aneh Iya aneh Mungkin gak Ya karena gak ada Konsep dari awal Ya mungkin Tapi kan kemudian Publik mengatakan Oh Nomor 1 dan nomor 3 Ternyata gak ada konsepnya Ya mendingan gue pilih Yang nomor 2 Akhirnya begitu Orang berpikirnya Gitu loh Penting dari awal itu Tahu pintu masuk Dan tahu pintu keluar Itu yang Anies Baswedan Dan Ganjar Mahfud Anies Mohamin Gak tahu dari awal Dia cuma ngerti Pintu masuk Dia gak tahu Pintu keluarnya Dan itu yang sekarang Menjebak Sekarang nih Saya kan pernah Waktu itu Anda lihat saya Pernah agak marah-marah Karena Upaya menyeret Kelompok kanan Terlalu cepat itu Karena kan tadinya kan Proyek kita Di Gelora ini ya Proyek kita kan Rasionalisasi Teman-teman Yang marah ini gitu Supaya kita lebih Melihat politik itu Sebagai kemaslahatan Bukan soal akidah Atau ideologi Semata gitu Nah kita lagi narik itu Tiba-tiba itu Ditarik kan Dibilangin lah Bahwa Anies ini adalah Calonnya kanan Dan kita ini akan Berlawan Menghadapi orang-orang Yang Bla-bla-bla Persis seperti Pertarungan 2014 2019 Balik lagi nih ya Iya kan Padahal itu tidak Gitu loh Nah Itu tadi lagi-lagi Kesalahan Pintu masuk Ya Yang gak tau Pintu keluar Akhirnya sekarang Itu yang terjadi Temanya apa sih Sebenarnya ini Perubahan Bagaimana perubahan Teman-teman lo Disitu semua Emang pemegang saham Gak berhak menuntut Sesuatu dari Anda Kan mustahil Tapi pemegang sahamnya Masih di dalam bos Gitu loh Lampir-lampir nanti Rakyat akan nangkepnya gini Oh elit nih sebenarnya Lagi sandiwara nih Kita aja nih Yang suruh bekelahi Ya nanti tiba-tiba Gabung semua Itu dia Kan itu yang Orang bikin marah orang kan Karena tadi tuh Konsep pertarungannya Gak bikin jelas Dari awal Gitu loh Gak total gitu Saya waktu itu Kan gini Kalau kita bicara Ilmu perubahan itu kan Ada konsepnya Ada kendaraannya Ada orangnya Gitu Kalau konsep perubahannya Gak bener Orang gak nangkep Sebenarnya lo bilang Perubahan itu apa sih Apa yang mau dirubah Gitu Lo mau tolak IKN Kenapa lo gak ngomong Lo mau tolak Keletapi cepat Kenapa lo gak ngomong Lo mau tolak Hirlisasi Kenapa lo ngomong Kenapa lo gak ngomong Lo mau tolak Makan siang Atau makan Apa namanya Ibu hamil Kenapa lo gak tolak Lo kalau lo setuju Dengan semua ini Setuju IKN Seluruh Hirlisasi Setuju Apa namanya Infrastruktur Kereta cepat Makanan Hirlisasi Lo kenapa lo bilang Perubahan Lo iya dong Kan rakyat nanya Lo katanya Ada konsep perubahan Apa perubahan itu Gitu loh Dia gak jawab Tapi kan Masih mending Kalau saya pikir-pikir Masih mending Masih ada konsep perubahan Ini kalau Ada mending-mending dalam politik Lo harus clear bos Ini masalahnya Bukan mending-mendingan Gak clear dari awal Satu konsepnya gak jelas Iya tapi kan Kalau yang Pak Ganjar Mahfud Itu lebih Pusing lagi dong Iya makanya Makanya lebih jeblok Lebih pusing lagi kan Kalau kayak begitu Lebih jeblok Bukan lebih pusing Iya dong Tapi artinya suara anis Akan naik dong Ini satu ya Konsepnya salah ya Tapi ada juga yang Men-entertain Orang yang tidak puas Banyak lah ya Banyak itu Dalam keluarga Ada orang yang gak puas Nah Satu Konsepnya gak Gak kuat Yang kedua itu Kendaraannya gak jelas Bagaimana Anda bilang Kami lagi Mendevelop Satu armada Bagi Republik ini Untuk satu perubahan Yang besar Tapi ternyata Dalam armada itu Sebenarnya gak ada Yang baru Dan gak ada Yang inginkan Perubahan juga Makanya sering Bentrok Antara tim Nasnya Antara dengan partainya Bentrok Kenapa Karena armada Di dalam tim itu Sendiri Ternyata Masih di dalam Gak clear Bahwa ini adalah Setup baru Kalau misalnya Kemarin itu Betul-betul diumumkan Kami di luar Tidak ada yang ikut Pemerintahan ini Kami betul-betul akan Menghadapi Itu armadanya itu Dilihat oleh rakyat Clear ini Armada perubahan Gitu loh Itu yang kedua Yang ketiga Orangnya bos Kalau Anda mau Mimpin perubahan Your Apa namanya Figure juga harus Tokoh perubahan Ini yang mana nih Calon Wakil Semua Ini gak ada orang Yang mentalnya perubahan Gak ada petarung Disini bos Bos Ini kalau ngeliat gue Bos ya Ini gue nanti Jelek-jelek Begini bos Mentalnya itu Oposisi Gak usah dibilang petarung Oposisi bos Beklai saya Di dalam Pemerintahan aja Karena saya Anggota DPR Saya lawan Pak SBI Saya kritik Pak Jokowi Saya kritik Karena saya tahu Bahwa fungsi dewan itu adalah Apa nam Oposisi Dan itu harus tetap Begitu Nah kawan-kawan ini Mohon maaf Tidak pernah Makanya dia tidak pernah Merekonstruksi Gagasan yang betul-betul Disebut gagasan Pernah lah Bang Fahri pernah lah Kalau nyinyir-nyinyir doang kan sering Siapa? Ya kan Kalau nyinyir-nyinyirin Bukan Oposisi itu perlu tokoh juga Gitu loh Kalau faktanya dia bukan oposan Lu jangan bilang oposisi dong Gitu Bilang aja ya Ini kami mau mengupayakan Ya mudah-mudahan bisa lebih baik Gitu dong Ya 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 Gak usah ngomong loh Oposisi perubahan Modelnya juga Model oposisi Oke 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 Nah Tapi tadi Masih belum menjawab nih Bang Fahri Pertanyaan saya adalah Kalau menteri-menteri mundur Mempengaruhi gak? Enggak Enggak Bagus Yang ngantri juga banyak Mempengaruhi pemerintahan kita Tapi ngantain orang mundur Coba menteri Katakanlah nih ya Menteri-menteri dari partai Misalnya kan ya Kan ini yang masih dalam kabinet nih kan Di kubunya Amin nih Anies Muhammad nih ya Masih ada partai Nasdem Dan PKB Menterinya cukup banyak nih Ya kan Di kubunya Ganjar Mahfud nih juga cukup banyak Karena disitu ada partai Perindo yang juga dapat Hanura Kemudian Apa P3 Ya kan Ada 4 partai Yang disitu ada Anggota kabinetnya Misalnya nih mundur semua nih Ya orang Pertama Saya tahu birokrasi ya Birokrasi itu kan Di deputi dan dirjannya aja yang kuat Menterinya hilang Itu gak Tapi apa gunanya Kenapa Kenapa sekarang Kan orang nanya Lu kenapa sekarang Ngambak lu Jadi lucu ya Jadi lucu bos Udah lah Ini gak diniatkan dari awal lah Tidak ada niat serius untuk bertarung Kalau ngeliat kayak begini Bang Fahri Bisa yakin satu putaran Ya udah kejadian Udah kejadian gimana Sudah kejadian gimana Survei Sudah kejadian gimana Survei semuanya udah di atas 50% Sejak Hampir sebulan lalu Orang bilang Kalau sudah hampir sebulan lalu Surveinya udah di atas 50% Ya sekali putaran Apalagi Debat terakhir semalam Menurut saya itu Swing dari kiri dan kanan Ketengah ini Dahsyat Akan banyak banget Penutupan ya Kata-kata penutupan Kata-kata penutupan Ya kan Mantap gitu Aduh Gestur juga Ketengahmu Kata-kata penutupan ya Pokoknya gue semalam Gue omong Kaya teman-teman Udah Feeling saya malam ini udah 63% Masa sih mas Diat aja deh feeling saya Saya bilang Karena itu tadi tuh Ini pertarungan yang tidak didesain Dari awal Gimana Gimana dengan Dengan akar rumput Sama jensi dan milenial Jensi dan milenial tuh Kadang-kadang milih Wah ternyata Tapi gak nyoblos tuh Ya kita lihat aja sih Karena kan Itu juga Katanya 14 Februari kan Hari Valentine Tapi kan kalau hari Valentine tuh kan Malamnya gak tidur Bukan malam sebelumnya Jadi Tetap bangun lah Pakainya Mesti Mesti disiram pake air tuh Orang-orang tuh Woy milih woy Nanti Mas Gibran harus bikin seruan khusus tuh Pada mereka itu Lu bangun pagi-pagi Ya kan Dandan gitu Perubahan negaranya untuk itu Iya dong Benar Tapi Mbak Fary yakin sekali ya Apalagi dari Dengar kemarin Katanya Mbak Fary Begitu nonton debat Kenapa bisa yakin gitu Saya tuh Anu ya Melihat Argumen rekonsiliasi itu Terlalu kuat Dan terlalu dihormati Oleh rakyat Terlalu dianggap oleh rakyat itu Sebagai satu capaian yang luar biasa Jadi anda bayangkan ya Dua pemimpin yang dua kali bertarung Tiba-tiba gabung Menyusun satu rencana Untuk menyatukan bangsa Itu kan mulia bos Ya kan Kecuali kalau orang ini Niatnya mau garong Ini kan enggak Ini orang kan Niatnya mau perbaiki keadaan Mana bisa rakyat Apa namanya Melihatnya lain gitu loh Ya orang ngarang macem-macem Kemarin gue ngamuk juga Karena ada yang bilang ini Korupsi Food estate segala itu Pak Prabowo Mas Gibran Belum pernah diperiksa Penegak hukum kok Untuk korupsi Yang lain udah Kejauhan Ya kan yang dibawa-bawa Itu terus masalahnya kan Ya makanya Kalau ini gimana Kalau yang dibawa-bawa adalah Pembagian-bagian Bansos dan sebagainya Itu kan Bansos itu Mas Dedy Diputuskan di badan anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Semua partai hadir Menteri sosial Dan menteri terkait hadir Dalam sidang badan anggaran Lalu ketok palunya Tok bareng-bareng Kadang-kadang nih Dalam Bansos itu Partai-partai ini Juga minta bagian disitu Mas gimana? Partai-partai ini Juga ada minta bagian Aku nitip ini disini Aku titip di Menteri Pertanian tuh Traktor mau buat rakyat Aku titip ini Di Sembako buat ini Dan nitip juga Ketok Ketok bareng Jadi bagi-baginya Bareng Dan di dalam Apa namanya Box pembagiannya Pak Jokowi juga kan tertulis Istana Negara Bukan Jokowi disitu tulisannya Istana Negara Kalau yang dibagi oleh Pak Jokowi Yang lain juga demikian begitu Semua itu udah diputuskan Apakah tulisan Istana Negara tuh benar? Ya benar lah Maksudnya boleh? Institusi Institusi? Iya Itu loh Bukan bantuan pemerintah Tapi itu merata Tapi sama aja Bantuan pemerintah Ya Istana Negara Yang ada bedanya sih Itu dia Semua dapet bos Gak usah ribut lah Bukan semua dapet Maksudnya kan Dibagi-baginya saat Katanya kan Sekarang diributin dari Lo jadwalnya kan jadi gini Anggaran itu bos ya Peruntukannya Jadwalnya Peruntukan itu arti detail tuh Iya udah ditentukan Udah ditentukan dalam rapat Sejak Sejak masa Apa namanya Tahun anggaran Iya kan Gitu loh Jadi ini Meributkan sesuatu Yang dia yang mutusin gitu loh Iya kan Ini ada El Nino El Nino diputuskan dimana? Bukan diputuskan oleh pemerintah sendiri Iya El Nino diputusin di Dewan Eh Mau ada El Nino setuju gak? Setuju rapat BMKG segala macam Diundang gimana? Bener pak Berbahaya begini Setuju ya toh Akibatnya anggaran naik ya Bansos naik ya Oke setuju ya Tok Semua dibahas di PR Dimana sih? Kok ribut sekarang Lo yang ngetok juga Dapet juga lagi Kebahagiaan juga Udah lah bos Jangan begini-begini nih Di karang-karang Kayak kita gak ngerti persoalan Di karang-karang Aduh ampun deh Tapi bapak ini terakhir lah Terakhir Ya sayang sih ya Karena kan surveinya mengatakan Sekali puteran Dua kali puteran Tetap Pak Prabowo Gibran yang menang Satu Tapi yang menarik Survei yang mengatakan Menanyakan kepada rakyat Lebih suka Sekali puteran atau Dua puteran 80% lebih mengatakan Sekali puteran Ya capek soalnya Rakyat pengen Ini yang saya bilang ya Kalau kita debat sistem ya Saya bisa kritik sistem ini Lebih daripada Pak Mahfud MD Karena dari awal Saya sudah kritik Saya sudah ke MK Dan sebagainya Tapi karena kemudian Elit-elit ini mungkin Melihat sistem kayak beginilah Yang menyebabkan mereka Punya peluang Akhirnya gak diperbaiki Dan akhirnya mereka Jadi korban Dan rakyat apa? Rakyat pengen cepat kok Itu loh Dan itu yang terjadi Pada rakyat sekarang ini Dan ini ada calon yang tepat Calon yang pas Udah rakyat saya kira Udah bikin keputusan Sekali puteran Rakyat bikin keputusan Iya Pikiran saya Saya kan ke daerah-daerah Keras net Ke daerah-daerah yang katanya Gak mau pilih Pak Prabowo Saya datang Gak lain Dia bilang Udah dua kali milih Pak Prabowo Masa sekarang mau menang Gak pilih Udah dua kali milih Pak Prabowo Sekarang Pak Prabowo Mau menang Masa kita gak pilih Tapi kan Bang Fahri Ke daerah-daerah tersebut Orang-orang tahu Bang Fahri ada dimana Ya dan tapi Orang-orang tuh juga Mau bicara apa adanya Karena saya datangin Gitu loh Gitu bos Jadi Nanti Nanti ada waktunya Kita mengurai nih Kalau ada dialog gitu Sebenernya saya pengen Dialogin ini dari dulu Dengan teman-teman Kedepan 2024 2029 Salah satu pekerjaan penting kita adalah Merubah Mendesain satu sistem baru Yang lebih Sesuai dengan keinginan kita Yang lebih tidak mengizinkan Pertarungan yang liar Di antara elit kita Dan saya kira Desain sistem itu Yang harus kita buat Sekarang itu Kita dulu punya sistem Yang terlalu monolitik Sistemnya otoriter Tidak ada Apa namanya Kreativitas Tiba-tiba pendulum kita Terlalu keras ke kanan Ini sistem liar Tapi kan kata Bang Fahri Mereka diuntungkan Yang ada di dalam Karena mereka diuntungkan Mereka merasa Tidak mau merubah Sekarang mereka dirugikan Saya nih ya Lihat sekarang Ini Pak Prabowo Ini hebatnya Pak Prabowo itu Tidak setuju dengan Threshold 20% Sekarang kalau ada Partai yang masih Setuju dengan Threshold 20% Menurut saya Bego Karena dia sudah tahu Sekarang dia jadi korban Karena dia bikin Threshold Dia tidak bisa maju sendiri Padahal harusnya Itu yang mereka lakukan Oh itu kalau bisa maju Semua gila Itu pertarungan Benar-benar pertarungan Orang bikin partai Jadi pimpinan partai Jadi pejabat partai Di ujung Dia tidak bisa maju Salah sendiri dong Harusnya itu Yang didesain dari awal Pemilik partai Pendiri partai Mewakili gagasan Ayo bicara tentang Kepemimpinan yang akan datang Baru Nah itulah untungnya Lagi-lagi Pak Prabowo Dia bikin ini tangganya Tahap demi tahap Tarung lagi Kalah lagi Bangun lagi Terus menerus Sampai di ujung Lah orang Mau ke atas Jatuhnya sakit Itu nanti bos Gak boleh begitu bos Oke oke Pak Pari Oke oke Thank you Saya baru cuma mau nanya nih Gimana menteri-menteri Pada berhenti Gimana nih Secara penilaian politik Pemerintahan Sebagainya Apakah akan mengganggu Apa tidak Rakyat ini 285 juta Udah 285 juta Iya itu Ngantri Pengen jadi menteri Iya sih Iya sih Jadi kalau berhenti Eh ada kesempatan Yang lain Bapak Pari Makasih ya Thank you Ini jadi berat topiknya Iya Bagaimana pertanyaan saya Cuman itu doang loh Kemana-mana Tapi Tapi gapapa Saya dapat ilmu baru Tapi memang Threshold ini Dari dulu kan Bang Fari Teriak-teriak Tentang ini terus kan Gak pernah berhenti kan Dan menurut Bang Fari Kejadian gak nanti ini Bisa gak kejadian ini Dalam desain baru Menurut saya ya Kita akan punya Sistem politik Yang jauh lebih baik Dari sekarang Oke Dan itu yang saya Udah bicara juga Dengan Pak Prabowo Berkali-kali Pak kita desain Sistem yang lebih sehat Buat kita Dan Pak Prabowo-nya setuju Setuju sekali Sangat setuju Setuju Oke Jadi mudah-mudahan Nanti pemilihan umum berikutnya Lebih indah lagi Lebih indah lagi Dan lebih memungkinkan Siapapun Orang luar Jawa Seperti saya Ada peluang Ada peluang Luar biasa Gitu dong Jadi Bapak nanti bisa Nyalonin juga ya kan Paling tidak kan nyalon Iya Itu kan Nyalon doang aja Sudah Naiknya Pembelan rutin Dan sebagainya Udah nambah aja Udah dapet pengawalan Benar Benar Partai naik Semua naik kan gitu Harusnya itu Bapak Ari Thank you Terima kasih Terima kasih Sehat terus ya Bang ya Sehat terus Jadi Aku pake baju agak hijau nih Biar tentara ya Agak militaristik Kita Tanggal 14 Jangan sampai gak nyoblos Kalau kalian Siapapun lah Presiden yang kalian mau pilih Wakil Presiden yang kalian mau pilih Yang kalian suka Jadi jangan cuman keluar-keluar doang Wah gue suka banget ini Atau ngata-ngatain calon yang lain Tapi gak nyoblos Jadi kayak Tongkosong doang gitu Nyaring bunyinya doang gitu Buat anak-anak muda juga semuanya Karena ini penting Ini penting buat negara kita Karena akan merubah hidup kita juga Makasih Bang Fari Thank you Let's close 5 4 3 2 1 And close the door And close the door Terima kasih.